oke selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net ini kita berada di balai lelang karedi tapi saat ini belum proses lelang mas bro ya belum proses lelang jadi kita update aja untuk unit-unit yang sudah pasti lelang cuman yang untuk yang ini kemarin sudah lelang gak terjual ya sebagian dan sebagian juga sudah ada yang terjual tapi kayaknya yang ini belum terjual ya Pajeri Sport tahun 2018 tipe Dakar kalau gak salah ini 330 kalau gak salah kemarin ya tipe Dakar 2018 Matic ya E terus disana itu Ribbon tahun 2017 Diesel masih ada disini Suzuki Mega Cherry masih ada disini ya harganya 50an terus New Cherry Packup ya Ribbon 2018 masih ada Avanza ini terus ini Pajero Sport yang 2014 VGT yang Dakar keterangannya ini kuncinya tidak ada tapi harganya masih lumayan tinggi mas bro 225 kalau gak salah kemarin mas ya terus ini Avanza 2018 120an Cherry Packup Baleno yang versi Matic 2008 ini yang plat Bogor sampai apalah kemas bro saking mungkin lama gak terjual ya terus ada Sigra L300 2013 itu Sigra Panther 70 jutaan nah ini untuk L300 yang plat BM ya kondisi masih lumayan bagus lumayan ngejireng tapi tahunnya 2022 kayaknya nih kalau gak 2023-2022 itu aja ya dan ada Suzuki Cherry lagi itu L300 lagi Grand Max Packup itu Mega Carry 35 jutaan dan sebelahnya ada Xenia nah yuk kita kesana yuk sebetulnya truk nah ini bakal kita coba aku review yang truk 2007 ya ini sebetulnya bakal tak rekomendasiin ke ada subscriber kemarin dari Wonogiri ya cuman aku belum bisa ngidupin karena posisi tadi hujan ya ini dah sore banget ini tahun 2007 dan ini harganya kemarin di angka 117 juta ya 2007 dam yang ini HD ya yang sudah power steering dan kemarin saya bilang di harga di angka 120-an itu terhitung sama admin anggap pajalah 123 atau 125 gitu ya sama admin PPN itu antisipasi kita kenaikan harga yang pasti kepala di kepala ini door trim gak ada ini sebelah kiri ya sebelah eh sebelah kanan ya sebelah kiri ada cuman pintu gak presisi pintunya mungkin udah dituker atau gimana untuk dashboard masih lengkap joknya masih ada ya sebagian yang pasti ini udah pernah dicat ulang ini ya kelihatan ini bekas dompolannya pernah dicat ulang dan ini kropos-kropos sebagian dan yes yang pasti ini harus direhabilitasi ya wajib di perbaiki lah nih bannya cukup 6 bahkan ban sirep kayaknya ada kemarin waktu tuk cek ya kayaknya sih oh ban sirepnya gak ada mas bro cuman damenya masih cantik mas bro ya dalam kategori masih oke nih 2007 nah yang budget-budget minim ini boleh nih ya ini HDV bahkan udah for steering cuman ini karena lama gak hidup lama banget gak hidup ini ya jadi perlu ekstra kita harus untuk menghidupkan unit yang ini ya ini tampilan dari depan seperti ini kemudian ini pajero sport ini bekas laka ex laka hancur ya dalamnya gak apa-apa tapi airbag udah nyembak ya steering lewat mas bro transmisi gak apa-apa mesinnya coba kita lihat mesin mesin gak apa-apa mas bro cuman hancur ya sebelah-sebelah ini jadi ini wajib diturunkan bodih jadi diperbaiki lagi ceri yang 2011 ini disini unitnya ini disini tapi gak tau kok belum di keluarkan masih ada disini terus ini belum melang itu ada suzu box itu udah kemarin harganya dan paling ujung sana juga udah lelang tuh ini kemarin yang traga harga 75 juta masih ada disini seperti itu mas bro perlu perawatan intensif terus kesini ada kantor ini juga sudah kemarin udah lelang juga tapi belum sold out ada Livina juga kemarin harganya 70 jutaan mungkin bisa jadi belah terjual atau belum karena tempatnya kok disini si Andre masih ada disini ini tahan banget si Andre ini terus FE74 tapi harganya masih tinggi kemarin makanya dia masih bertahan disini nah yang kayaknya baru masuk ini dua unit baru masuk kayaknya ada ini kok pelangnya suzuki mobilnya aila agia ada tiga unit weh cari-cari backup ini baru-baru masuk nih ada dua unit baru masuk ini lumayan lumayan nih terus cari semuanya ini R3 plat A nah otomotif donut kemarin main ini mas bro penawaran ini dari bang Hendrik mohon maaf bang Hendrik saya belum bisa mempersembahkan yang terbaik ya titipan dari bang Hendrik jadi kemarin sempet berapa kali kita terus gagal 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 terus akhirnya kemarin muncul itu pun sore munculnya ya itu gila harganya jadi di angka 240 lebih terjualnya jadi gak apa-apalah biar diambil orang itu sengaja tak lepaskan di angka 240 lebih westband ya ini 2016 terus yang ini belum yang ini udah ya ini belum nah ini belum ini HDL cakep yang ini ya ini belum yang ini juga belum nah yang ini 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 ada plus minus ya masih ada disini ini HDX Dutro ya kita kesana itu udah pada lelang sebagian sebagian belum ini yang pada baru masuk-masuk kita cek sampai ke belakang sana untuk Dutro ini ini euro 4 ya ini udah lelang kemarin tapi belum sold out ini juga sudah lelang belum terjual juga dan yang ini ini sempat di Pak Indra plus minusnya nanti saya telepon ya Pak Indra ini yang 2017 ya 2018 2018 kemudian itu ada kayaknya baru masuk juga euro 4 L300 sama euro 2 nah yang kesebelah sini itu kanter-kanter ya terus di belakangnya ini yang plat AE itu dengan harga 80an tapi gak hidup ya 2010 terus ada 2019 terus arah kesana lagi FE74 terus ada HDL ada di sebelah sana lagi terus ada Toyota Dina tahun 2012 dump semua kembali ke kondisi mas bro balik ke kondisi lagi semuanya nah ini euro 4 baru masuk plat BM tahun 2022 ini ini kayaknya gak capek banget masih lumayan masih oke sebelahnya euro 2 ya terus di sebelahnya ini ada Dutro Dutro ini euro 2 mas bro ini euro 2 semangat tahunnya berapa kita belum tahu karena gak ada platnya ya kalau ada platnya kita bisa tebak ini tahun berapa masih bersih euro 2 nya terus sebelahnya itu euro 4 euro 4 euro 4 semuanya untuk Dutro nya yang ke sini L300 euro 2 Suzuki Cherry ada L300 euro 2 sebelah sana ini tahun 2013 yang disana tahun 2012 itu ada Cherry mesinnya berserak diatasnya ini ini kanter FE71 ini yang apa kemarin yang ini versi apa FE71 yang ankle ya ini ada L300 Hyluk mas bro ini baru masuk kayaknya nih Hyluk double cabin ini baru masuk terus ke arah sini ini L300 ini euro 2 ini euro 2 ragasa itu udah leleng disitu udah ragasa 50 juta ya ragasa bak mati dia ini unit sebagian yang kemarin sebagian harga udah ada sebagian juga belum nih ada dayat susennya ada brio innova plat bk ini baru masuk kemarin belum ada ada L300 ya terus Sebagi Cherry disini ada truck trucknya mas bro itu ada HDL 04 FE74 kita ada pesanan cuman harga masih belum masuk aja ya dan ini unit-unit yang ini di FSK 65 juta tahun 2023 ini baru banget ya platnya masih profit 1500 cc ACPS yang minat Jafri Jafri ya yang minat Jafri terus lanjut ke sini L300 dari sini masih lumayan banyak mas bro tuh nah itu sebagian di arah sana tuh truck-truck semua di sebelah sana ya kemas bro mungkin itu aja untuk saat ini ya dan sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati